Oke, at TP The Point 18 Jika jiwa mengalami reinkarnasi, bagaimana dengan jiwa yang sakit jiwa? Wah, ini menarik nih Mas Oni Urusan jiwa-jiwa ini gimana nih Mas Oni? Jadi gini, jiwa-jiwa yang mengalami trauma Sebenernya itu bukan sakit jiwa, si pikiran sih yang sakit Jadi ketika jiwa itu mengalami sebuah trauma yang membuat jiwa itu mengalami Istilahnya trauma lah ya Tetapi kemudian itu berimbas kepada pikiran Maka sebenarnya pikiran yang sakit gitu Namun orang menyebutnya sebagai sakit jiwa gitu Padahal jiwa itu kan, ya kita tergantung terminologinya Di dalam diskusi kita bertiga ini Jiwa itu adalah kecerdasan memori Yang bisa mengalami trauma gitu Trauma atau pecahan jiwa Suatu pengalaman yang membuat dia Apa namanya Yang dahsyat gitu ya Membuat jiwa itu terpecah-pecah gitu Terkoyak-koyak gitu Nah ini semua refleksi di dalam pikiran Nah begitu Sesuatu yang tidak terbatas Yang itu jiwa yang mengalami trauma Diletakkan kepada sesuatu yang terbatas yaitu pikiran Pikirannya akan overload gitu Pikirannya akan explode gitu Jadilah stress, depresi Apa namanya Sakit gitu kan Pikiran yang sakit gitu Karena sesuatu yang tidak terbatas Diletakkan ke sesuatu yang terbatas yaitu pikiran Yaudah dia akan exploding gitu Jadi ini gak Ini ada kaitan dengan reinkarnasi Tapi sakit jiwa itu Sebenarnya kalau buat saya itu pikiran sih Pikiran yang sakit gitu Bukan jiwa Secara jiwanya yang sakit gitu Nah Ya itu akibat Perbuatannya sendiri gitu Jadi kita gak bisa salahin Tuhan gitu Kalau ada orang sakit jiwa gitu Nah pertanyaannya Kalau ada orang lahir langsung Gak berapa lama sakit jiwa itu Kapan dia Sebabnya Sebabnya Pastikan di hidup lalu dong Kalau kita merasa bahwa hidup cuma sekali Wah Tuhan kok Mengbuat dia sakit jiwa yang lain gak gitu misalnya Semua itu akibat perjalanannya masing-masing Nah itu bisa gak diterapi diilih Oh itu bisa sekali gitu Banyak ada kok teman saya yang memang Yang spesialisasinya nyembuhin orang-orang yang seperti ini gitu Dan bisa benar-benar sembuh Tanpa obat-obatan kimia lah ya Yang terlalu berat gitu Bisa Oke Dan kalau punya Merasa punya problem jiwa Kayaknya perlu datang ke psikolog atau psikiatri aja sih Iya Bisa Bisa ke terapi lah gitu Betul Bisa Bang Dapak itu pikiran Ya Jadi kemikal di otak yang diperbaikin Ya ini kita Kalau yang dimaksud sakit jiwa itu adalah Bodeng EJ Itu dia gak sadar lagi kan Tapi Mas Soni tadi menjelaskan Yang dimaksudnya Boleh jadilah sakit mental lah gitu ya Saya selalu mengajak ke daerah kepat ini Kang Abu Kadang-kadang kan Kita Kepo kalau Gimana nih ya Kalau orang sakit jiwa begitu Saya sarankan sebetulnya Kita Nengok ke diri kita Mas Soni Kang Abu Orang yang sadar dia sakit Mental Itu kan tahap awal perbaikan diri Saya tahu saya pemarah Pemarah itu sakit jiwa loh sebenarnya Pelit juga sakit Pelit Sakit jiwa Sakit jiwa itu kemudian kemerungsung tiap hari Nyinyir Nah saat kita sadar kita Sedang sakit mental itu Maka awal perbaikan penyembuhan itu Terjadi gitu Kang Abu Jadi Pertanyaan ini Saya ingin diajak kepada Direct partnya Kang Abu Kepada diri sendiri Kadang-kadang kan kita habiskan waktu Gimana kalau begini tahu-tahu Yang sakit jiwa itu yang nanya Kan gitu Oke gitu Jadi Dengan kata lain Saya mau mengatakan Banyak diantara kita Sakit mental memang Iya kan Kang Abu Iya Apalagi habis pilpres kan Tadi juga ada yang nanya sih Mantan wali apa Ya tadi habis nyala Terus gak menang Terus kayaknya ada guncangan Ada guncangan Itu sakit mental kan Iya Gimana kita tanya Dengan reinkarnasi itu Ya kita gak usah Bicara reinkarnasi Yang setelah badan berakhir Kan Kegelauan saya waktu SMA putus pacar Saya masih simpan itu Dalam memori saya Kemudian saya berhubungan Berpacar lagi Mereka Mereka reinkarnasi lagi Jiwa yang itu Personality itu Jadi Sakit mental yang kita alami Berkali-kali itu Itu akan terus berulang Selama kita tidak Melakukan proses penyembuhan Oke Terima kasih Mas Soni Bang Dame Terima kasih